kemudian pada tanggal 18 September 2022 Samsul Ma'arif melalui chat WA mengirimkan foto barang yang diduga sabu di atas timbangan kepada Dodi Prawerin Negara dan foto gambar tersebut dikirim sebanyak tiga kali inilah kali pertama saya ketahui munculnya barang yang diduga sabu tersebut yakni pada tanggal 18 September 2022 dari bukti surat hasil digital forensik saat proses persidangan yang mulia sebelumnya saya tidak pernah mengetahui hal ini pun oleh penyidik tidak pernah ditampilkan dalam BKAP terhadap para tersangka keseluruhan fenomena percakapan tersebut di atas menggambarkan bahwa Dodi Prawerin Negara lah yang berinisiatif menyuruh Samsul Ma'arif untuk bertransaksi dengan Linda Puji Astuti dengan motif uang untuk mengurus jabatan dan pangkat karena usulan resmi tentang jabatan tersebut telah saya kirimkan ke Mabes tinggal masalah lobi-lobi yang dalam kultur atau budaya di Polri memang biasa pakai uang ataupun barang demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!